Ketika kita melakukan sholat, ikhtiar. Kita wuduk dulu, bergerak. Sementara orang memaknai ikhtiar, kalau yang kaitannya dengan urusan dunia saja. Mau kemana? Ikhtiar cari kerjaan. Mau kemana? Ikhtiar ingin jualan. Mau kemana? Ikhtiar ingin usaha, ingin agar obyekannya gol. Padahal ketika kita bangun malam, saat mata luar biasa kantuknya, kita perlu ikhtiar beranjak dari tempat tidur kita. Ikhtiar untuk melaksanakan ibadah, sholat tahajud, kita wuduk terlebih dahulu melangkahkan kaki. Berikhtiar, berdiri, ruku, sujud, dan ikhtiar untuk mendapatkan sholat yang khusyuk. Artinya, ibadah yang dilakukan harus dengan ikhtiar. Ikhtiar yang dilakukan, diniatkan ibadah karena Allah dan ibadah pun di dalamnya termasuk kita sudah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh misalnya, ketika kita sholat, harus pakai ikhtiar. Dan sholat adalah ibadah. Dan di dalam sholat sudah termasuk doa. As-sholat ayat doa, apa buktinya? Ketika kita membaca surah al-fatihah, setiap kali itu pula kita mohon, Ih dinas sirotol mustaqim. Kita mohon, Ya Allah, tunjukkanlah kami senantiasa ke jalan yang lurus. Pun begitu pula ketika kita berada dalam posisi duduk antara dua sujud. Saat itu kita berdoa, Rabbi Firli, Warhamni, Wajburni, dan seterusnya. Wahai Tuhanku, ampunilah aku. Sayangi rahmati aku. Tutup segala kesalahanku. Dan salam pun merupakan doa. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan sampai doa dijadikan hanya sebuah cadangan. Jangan sampai doa dijadikan sebuah sandaran belakangan. Banyak orang berkata, Ah, sekarang saya harus berdoa. Saya sudah ikhtiar maksimal. Saya sekarang sudah saatnya datang ke Pak Ustadz. Datang ke Pak Kiai. Yang lebih repot lagi, datang ke orang pintar. Mengatakan apa yang saya harus saya amalkan. Saya sudah jalankan ini. Saya sudah ikhtiar itu. Saya sudah maksimal, saya laksanakan. Kau hajat saya belum terkabul. Baru. Seolah Allah, Allah cadangan untuk melaksanakan sesuatu Yang diinginkannya. Seharusnya apapun, kapanpun, dimanapun. Berdoa terlebih dahulu. Dan kita niatkan ibadah. Dan ketika ikhtiar pun diniatkan Untuk ibadah mengharap ridha Allah SWT. Sebagai contoh gampangnya. Ketika kita keluar rumah. Ihtiar dulukah? Untuk mencari pekerjaan. Ihtiar dulukah? Untuk menuju ke sekolahan. Untuk menuju ke tempat pekerjaan. Untuk melakukan kegiatan, aktivitas apapun. Atau berdoa terlebih dahulu dari rumah baru keluar. Atau ikhtiar dulu baru berdoa. Ternyata. Islam mengajarkan berdoa terlebih dahulu. Ketika keluar rumah, baca. Bismillah. Bismillah. Tahu akal tu'ala Allah. La hawla wa la kuwata illa billah. Bismillah. Dengan menyebut asma'mu ya Allah. Tahu akal tu'ala Allah. Aku berserah diri kepadamu ya Allah. La hawla wa la kuwata illa billah. Tidak ada daya. Tidak ada upaya. Melainkan dengan bantuan. Izin Allah subhanahu wa ta'ala. Memangnya siapa yang kasih kita umur? Memangnya siapa yang bisa melakukan? Untuk memberi dua tangan kita, dua kaki kita? Memangnya siapa? Kita bisa keluar rumah melangkah. Memangnya siapa yang memberi itu semua? Allah, sebut nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang kasih dan sayang. Bismillah. Serahkan semua kepada Allah. Nasibmu bukan pada manusia. Nasibmu bukan kepada pejabat. Nasibmu bukan kepada konglomerat. Nasibmu bukan pada bosmu. Nasibmu bukan pada iftiarmu. Nasibmu berada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah. Tahu akal tu'ala Allah. La hawla wa la kuwata illa billah. Baru. Niatkan keluar rumahnya bukan karena ini, bukan karena itu. Bukan mendapatkan uang. Bukan karena popularitas. Bukan karena jabatan. Niatkan ibadah. Keluar rumah. Bekerja. Mencari napa. Sekolah, kuliah, semata. Niatkan untuk ibadah. Kalau sudah ibadah. Lilahi ta'ala. Baru ihbiar. Keluar rumah. Langkahkan dengan kaki kanan. Yang naik kendaraan umum. Nyebrang jalan dia. Nengok kanan. Nengok kiri. Naik ke atas kendaraan. Itu ikhtiar semua. Sesampainya di pekerjaan. Lakukan dengan sebaik-baiknya. Sesampainya di sekolahan. Tempat kuliah. Laksanakan dengan baik. Itu baru ikhtiar. Dengan demikian. Doa, ibadah, ikhtiar. Kudauni. Astajubilakum. Berdo'alah kepadaku. Niscaya. Aku akan kabulkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.